Waraha Awatarah merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu yang berwujud manusia berkepala babi untuk menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari ancaman seorang raksasa bernama Hiranyaksa Hiranyaksa yang merupakan seorang raksasa yang mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma bahwa ia tidak akan bisa terbunuh oleh para Dewa maupun raksasa untuk menyelamatkan bumi yang hendak ditenggelamkan oleh Hiranyaksa terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Dewa Wisnu yang berwujud Waraha Awatarah dengan raksasa Hiranyaksa Nah sebelum kita lanjutkan ceritanya dukung dulu channel ini dengan cara tekan penuh subscribe klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru nah sahabat penggemar film serial India kisah ini merupakan sinopsis dari sebuah film yang berjudul di Vinakarta Ganesa nah pada awal video diperlihatkan ketika Hiranyaksa ingin menguasai alam semesta para Dewa pun sangat khawatir dan tidak bisa mengalahkan Hiranyaksa Dewa Indra yang sudah terbelenggu oleh kekuatan Hiranyaksa kemudian ia berkata kepada para Dewa Dewa Indra berkata bahwa hanya Dewa Wisnu yang dapat menyelamatkan seluruh alam semesta setelah Hiranyaksa menguasai Indra Loka Hiranyaksa pun menyerang Waruna Loka dan terjadilah pertarungan antara Dewa Baruna dengan Hiranyaksa keduanya saling beradu kekuatan namun senjata dari Dewa Baruna tidak mempan menghadapi Hiranyaksa Dewa Baruna yang merasa kewalahan menghadapi Hiranyaksa kemudian berdoa kepada Dewa Wisnu Dewa Baruna meminta pertolongan kepada Dewa Wisnu Dewa Wisnu yang mendengarkan doa dari Dewa Baruna mengatakan untuk menyelamatkan alam semesta dan bumi dari kehancuran maka inilah saatnya aku menjelma kembali dan aku akan menjelma sebagai binatang untuk mengakhiri semua perbuatan Hiranyaksa mendengar semua perkataan dari Dewa Wisnu Dewa Baruna kemudian berkata mungkinkah seekor binatang bisa menghentikan Hiranyaksa dan menyelamatkan bumi yang tenggelam ke dalam lumpur kegelapan Dewa Wisnu kemudian menjawab seekor babi hutan yang terbiasa bermain di lumpur tidak akan merasa tugas ini sangat sulit Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta dari lubang hidung anda saya akan menjelma menjadi babi hutan setelah Dewa Wisnu berkata demikian keluarlah sinar dari tangan Dewa Wisnu sinar tersebut menuju ke hidung Dewa Brahma dan dari hidung Dewa Brahma keluarlah seekor babi hutan yang kemudian diberi nama Waraha Awatara Waraha Awatara kemudian berteriak dan seluruh alam semesta bergoncang kemudian ia pergi menyelamatkan bumi yang tenggelam ke dalam laut kegelapan Hiranyaksa yang merasakan guncangan dari teriakan Waraha Awatara kemudian berkata kepada Dewa Baruna suara apa itu dan apa yang akan kau rencanakan Dewa Baruna Dewa Baruna kemudian menjawabnya saya yakin anda pasti merasakan kekuatan dari Dewa Wisnu mendengar hal itu Hiranyaksa malah menantang Dewa Wisnu dengan amarahnya Hiranyaksa mengikat tubuh Dewa Baruna dengan senjatanya Hiranyaksa meminta agar Dewa Baruna mengatakan dimana keberadaan Waraha Awatara Dewa Baruna yang tidak berdaya karena diikat oleh senjata Hiranyaksa kemudian mengatakan bahwa Waraha Awatara pergi untuk menyelamatkan bumi yang tenggelam di lautan kegelapan mendengar semua perkataan dari Dewa Baruna kemudian Hiranyaksa menjawabnya bahwa ia akan pergi untuk membunuh Dewa Wisnu Hiranyaksa kemudian pergi untuk mencari Waraha Awatara Hiranyaksa yang melihat Waraha Awatara yang terbang di angkasa kemudian berkata apakah itu apakah Dewa Wisnu jika itu Dewa Wisnu dia akan menyesal telah menginjakan kakinya di lumpur itu dia akan tersesat di dalamnya Waraha yang menyelari kedatangan Hiranyaksa kemudian ia berkata bahwa ia harus menyelamatkan bumi terlebih dahulu sebelum melawan Hiranyaksa Waraha pun pergi ke dalam lautan lumpur untuk menyelamatkan bumi Hiranyaksa yang melihat Waraha Awatara memasuki lautan lumpur sangat senang ia mengira bahwa Waraha Awatara akan mati di dalam lautan itu setelah beberapa waktu tiba-tiba sangat mengejutkan dari dalam lumpur keluarlah Waraha Awatara yang membawa bumi yang disanggah dengan taringnya Hiranyaksa yang melihatnya sangat marah dan menyerang Waraha Awatara namun serangan dari Hiranyaksa tidak mempan kepada Waraha Awatara Waraha Awatara pun terbang sangat cepat dan kemudian Hiranyaksa mengejarnya Waraha Awatara yang terbangnya sangat cepat membawa Dewi bumi kemudian Hiranyaksa menyerangnya Waraha Awatara Waraha Awatara kemudian mengeluarkan cakranya untuk membalas serangan dari Hiranyaksa Waraha Awatara dan akhirnya Dewi Pertiwi pun berhasil diselamatkan oleh Waraha Awatara Hiranyaksa yang melihat bumi sudah berhasil diselamatkan oleh Waraha Awatara sangat marah dan menghina Waraha Awatara ia kemudian mengeluarkan senjata gadanya dan terjadilah pertarungan antara Hiranyaksa dengan Waraha Awatara Waraha Awatara kemudian memukul Hiranyaksa sampai dia terpental Hiranyaksa kemudian menyerang lagi Hiranyaksa menyerang Waraha Awatara dengan gadanya namun serangan dari Hiranyaksa ditahan oleh Taring dari Waraha Awatara Hiranyaksa pun terlempar dan terjatuh dan ia berkata kepada Waraha Awatara kamu ini siapa? seorang babi hutan yang bisa membuatku tidak berdaya seperti ini kemudian Waraha Awatara berkata jika anda ingin mengenali saya maka lihatlah saya dengan cermat dan kenali saya Waraha Awatara pun menunjukkan wujud agungnya dan berubah menjadi Dewa Wisnu melihat perwujudan dari Waraha Awatara bukannya membuat Hiranyaksa menjadi sadar akan perbuatannya namun malah ia menantang Dewa Wisnu dan menyerangnya dengan cakranya Waraha Awatara menghentikan serangan Hiranyaksa serangan cakra sudarsana pun menuju Hiranyaksa namun Hiranyaksa dengan mudah menangkap cakra sudarsana tiba-tiba Waraha Awatara pun menusuk dada Hiranyaksa dengan taringnya kemudian ia mengangkat Hiranyaksa dan memotong kepalanya dengan cakra sudarsana dan akhirnya Hiranyaksa pun mati di tangan Waraha Awatara nah sahabat demikian informasi kali ini semoga kalian menyukainya jangan lupa sebelum kita akhir video ini silahkan tekan tombol subscribe klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya salam rayu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax